Hai Sobat Buku, ketemu kembali di channel Buku Spiritual Kali ini kita akan mereview singkat buku teologi dan simbol-simbol dalam agama Hindu Buku ini dikarang oleh Profesor Imade Titip dan diterbitkan oleh Paramita Surabaya Buku ini memakai hardcover, cukup tebal, tebalnya 498 halaman Memakai kertas ukuran 14,5 cm x 20,5 cm Diterbitkan tahun 2003 oleh penerbit Paramita Surabaya Sekarang kita lihat apa saja yang dibahas dalam buku ini Jika dilihat datar isinya, buku ini sekilas seperti sebuah karya tulis atau tesis atau desertasi Isinya antara lain ketuhanan dalam agama Hindu Seperti pengertian ketuhanan atau teologi dalam agama Hindu Yang widi Brahman yang tak berwujud dan yang berwujud Perkembangan perali aman Di bab tiga dibahas tentang bentuk makna dan fungsi simbol dalam Hindu Antara lain arti dan makna simbol dalam agama Hindu Bentuk simbol dalam agama Hindu Sakralisasi dan fungsi simbol Kawasan suci bangunan, sarana dan persembahan suci Antara lain kawasan suci, mata air atau petirtan Pertemuan dua atau tiga sungai, tepi pantai dan puncak gunung Dewa laya, pura atau mandira Pengertian pura, melompokan pura, struktur pura, bangunan suci Makna filosofis pura dan bangunan suci Sarana upacara pancayatnya Banten persembahan suci dan tari wali atau tari persembahan Bab empat membahas tentang dewata dan nyasanya Antara lain Dewa Dewi, Batara Batari dan Awatara Dewa Dewi dan simbolnya Dibahas sangat banyak sekali Dewa dan Dewi Kemudian Dewa Dewi Astadikpalaka atau pelindung mata angin Duara Pala atau penjaga pintu kahyangan dan boma Simbol suci, omkara, swastika dan padma Ayuda Dewata atau senjata para dewa Binatang mitos dan tumbuhan suci Seperti wahana dewata, dagaruda, naga, kurma, hangsa, mayura, barong Tumbuhan suci seperti birwa, tulasi dan kalpa wriksa Gendarwa, absara, kimnara, buta, kala, dan raksasa Serta resi dan leluhur Di bab lima tentang mantra, mudra, yantra, dan rerajahan Berbagai jenis mantra, makna dan fungsi mantra Berbagai jenis mudra, makna dan fungsi mudra Berbagai jenis makna yantra Berbagai jenis makna rerajahan Kemudian di bab lima Atau bab enam adalah penutup Jadi buku ini membahas sangat lengkap sekali Di bagian Akhir cover buku disebutkan biografi pengarang Bapak Profesor Dr. Imade Titib Lahir di Muncan Selat Karangasem, Bali Tanggal 29 Juni 1953 Saat ini beliau sudah sebagai seorang pendeta atau sulinggi Di bagian bawah buku ini disebutkan Buku Teologi dan Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu Adalah satu-satunya buku yang secara lengkap Memberikan berbagai informasi tentang teologi dan simbol-simbol dalam agama Hindu Banyak referensi yang mendukung buku Yang merupakan hasil studi yang mendalam tentang hal itu Dengan buku ini diharapkan pembaca dapat memahami arti dan makna dari simbol-simbol tersebut Mencegah penyalahgunaan fungsi serta penempatannya Untuk menghindari kesalahpahaman dan ketersinggungan umat Hindu terhadap simbol-simbol tersebut Demikian tim singkat kita buku Teologi dan Simbol-Simbol Dalam Agama Hindu Karya Bapak Made Titip Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya